Hari ini saya akan bahas mengenai cara SPT Tahunan untuk Anda yang berprofesi sebagai Selebgram. Ya Bapak Ibu ya, menarik. Profesi Selebgram ini cukup menarik karena akhir-akhir ini cukup booming gitu ya. Dan banyak orang yang masih bingung, gimana nih perlakuan pajaku, pelaporan SPT Tahunanku seperti apa. Jangan khawatir untuk Anda para Selebgram, video ini akan bisa memberikan pencerahan bagi Anda untuk para Selebgram. Jangan khawatir untuk Anda. Nah dari situ biasanya seorang Selebgram itu akan banyak dapat fee dari endorse gitu ya, iklan produk dari pihak lain. Jadi karena dia punya masa yang banyak, punya fans banyak, punya follower banyak, dia di endorse oleh sebuah produk untuk mengiklankan produk mereka. Nah dari situ si Selebgram ini dia akan dapat fee. Nah dari pendapatan itu tentunya dikenakan pajak ya Bapak Ibu ya, jadi perlakuannya seperti apa? Nah nanti akan kita bahas detailnya seperti apa gitu ya. Jadi penting untuk Selebgram Anda harus tahu cara pelaporan SPT Tahunan seperti apa ya. Selanjutnya, lapor pajaknya seperti apa gitu kan. Pertanyaannya kan, lapor pajaknya seperti apa gitu ya. Oke yang pertama, saya kasih gambaran dulu terkait SPT-nya Selebgram gitu ya. Jadi SPT-nya itu ada dua SPT, yang pertama adalah SPT Tahunan yang biasanya dilaporkan Tahunan dan juga ada SPT Masa PPH 25. Apa bedanya? Kalau SPT Tahunan tentu, lapornya setiap setahun sekali. Di bulan Maret biasanya terakhir. Orang mulai rame-rame SPT Tahunan di bulan Maret. Saat-saat sekarang Anda penting untuk para Selebgram melaporkan SPT Tahunan ya. Kemudian ada lagi SPT Masa PPH 25. Nah ini adalah SPT Angsuran Pajaknya. Jadi kalau di SPT Tahunan Anda harus bayar misal 12 juta pajaknya selama satu tahun nih ceritanya. Selama satu tahun bayar pajak 12 juta. Maka di tahun berikutnya Anda harus bayar SPT PPH 25 angsurannya. Yakni 12 juta pajak setahun dibagi 12. Dibagi setahunnya. Supaya pajak tahun depan itu tidak terlampau besar. Karena Anda sudah angsur melalui PPH 25. Jadi dari setahun Anda sudah cicil 1 juta, 1 juta, 1 juta setiap bulan. Berarti Anda punya tabungan kredit pajak. Istilahnya kredit pajak Anda 12 juta. Sehingga in case di tahun berikutnya penghasilan Anda naik. Sehingga Anda harus bayar pajak 15 juta. Anda hanya bayar tinggal bayar sisanya. Karena Anda sudah bayar PPH 25 12 juta. Maka kurang bayarnya adalah 3 juta. Sehingga hanya 3 juta yang Anda bayarkan di SPT Tahunan. Seperti itu. Jadi SPT Masa PPH 25 adalah pajak angsurannya. SPT Tahunan adalah pelaporan pajak penghasilan selama 1 tahun. Jadi itu 2 jenis SPT yang penting bagi Anda. Profesi Selegram bisa tahu. Kemudian dalam SPT Tahunan sendiri itu ada 3 form. Ada form 1770SS. Ada form 1770S. Dan ada lagi form 1770. Nah dari 3 jenis form ini yang dipakai oleh profesi Selegram hanya yang 1770. Saya ulangi lagi. Tanpa S. Tanpa SS. Karena S badan SS itu untuk profesi karyawan. Kalau yang Anda berprofesi sebagai pekerja bebas. Selegram ini ceritanya pekerja bebas. Dia tidak terikat dengan pihak manapun. Karena dia bukan karyawan. Dia bekerja dari profesinya. Dengan keahliannya sendiri. Sebagai endorsement itu tadi. Dia pakai form 1770. Nah seperti itu. Kemudian ketika Anda mengerjakan SPT Tahunan. Anda perlu tahu data apa saja yang perlu Anda siapkan. Jadi ini penting bagi Anda. Siapkan dulu sebelum mulai mengerjakan SPT Tahunan. Yang pertama Anda perlu tahu Anda perlu rekap penghasilan bruto Anda dari V endorse selama 1 tahun. Jadi Anda sebagai Selegram harus punya rekapan penghasilan. Oh Januari saya di endorse produk ini senilai kontraknya sekian. Oh Februari produk ini senilai 10 juta. Misal oh produk ini 20 juta. Blah-blah sampai 1 tahun Anda harus punya penghasilan bruto selama 1 tahun. Misal selama 1 tahun endorseanku 200 juta. Nah itu Anda harus tahu. Kemudian Anda juga perlu tahu penghasilan lainnya jika ada. Jika ada penghasilan lain ini ya macam-macam. Misal Anda nyewain rumah atau apa itu macam-macam. Kalau tidak ada abaikan. Kemudian bukti potong PPH21 selama 1 tahun jika ada. Terutama jika Anda di endorse oleh sebuah perusahaan. Biasanya perusahaan itu motong PPH21. Anda kan diberikan sebuah selebaran gitu. Kertas isinya itu namanya bukti potong PPH21. Itu bisa sebagai kredit pajak atau mengurangi pajak Anda di SPT tahunan. Seperti itu. Kemudian Anda juga perlu siapkan bukti pembayaran PPH25 Anda selama 1 tahun. Yang tadi saya ceritakan terkait angsuran pajak. Itu diarsip, dikumpulkan bukti-bukti selama 1 tahun. Kemudian Anda juga perlu rekap pembelian aset selama 1 tahun. Jadi kalau misal selama 1 tahun Anda pada beli mobil, misal beli rumah itu coba di rekap dan diarsip bukti-bukti transaksinya. Jadi kalau mobil ya bukti belinya, bukti bayarnya. Kalau rumah ada bukti, kalau misal di KPR kan bukti KPRnya mana, hitung-hitungannya segala macam. Karena di situ kita butuh tahu nominal fee aset yang Anda beli berapa sih harganya. Kemudian kalau ada penjualan aset pun sama, Anda harus catat itu semua. Kemudian kalau ada hutang, Anda juga perlu tahu saldo hutang Anda per akhir tahun. Jadi kalau kita mau ngerjakan SPT tahunan 2019, Anda harus tahu saldo hutang Anda per 2019 bulan Desember. Jadi kalau tadi misal contoh KPR rumah, Anda perlu tahu saldo akhir pinjaman KPR Anda per Desember berapa. Mobil pun sama. Kemudian Anda perlu siapkan juga kartu keluarga. Karena itu nanti daftar anggota keluarga juga akan dilampirkan di SPT tahunan. Jadi 7 hal ini yang perlu Anda siapkan untuk mengerjakan SPT tahunan. Pastikan Anda punya data yang lengkap, yang komplit, supaya memudahkan Anda dalam mengerjakan SPT tahunan. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara isinya, cara mengerjakan SPT tahunannya, ya. Ini yang bikin pusing biasanya. Tapi jangan masalah. Di sini saya akan berikan tutorialnya, cara pembuatan SPT tahunan, supaya memudahkan Anda untuk melaporkan pajak Anda. Oke, terus simak video ini. Pastikan Anda tahu caranya yang penting untuk melaporkan SPT tahunan seperti apa, ya. Oke, jadi untuk mengerjakan SPT tahunan, kalian harus download yang namanya ISPT Orang Pribadi, ya. Bentuk ikonnya seperti ini, ya. Kalau sudah download, kemudian kalian masuk, tinggal diklik dua kali. Kemudian kalian pilih menu, pilih koneksi database. Jadi untuk mengerjakan ini ada database yang harus diisi, ya. Nah, ketika kalian install, di C ini ada pilihan database kosong. Ini bisa kalian copy, terus kalian kasih nama, misal, SPT tahunan 2019 atau gimana. Oke ya, kebetulan saya di sini sudah buat database contoh. Nah, ini database contoh. passwordnya 123, jadi user administrator password 123, ya. Kemudian ketika pertama kali, itu kalian harus isi NPWP. Ini saya pakai contoh NPWP saya sendiri. Oke, kemudian saya kasih nama, kasihnya. Yang wajib diisi adalah yang ada tanda bintang-bintang. Yang selain itu tidak wajib, tidak wajib diisi. Kemudian cara perhitungan, jangan lupa diganti ke pencatatan. Karena kita bukan perusahaan, kita orang pribadi, ya. Kemudian pilih simpan. Selesai. Nah, untuk buat SPT baru, pilih menu surat pemberitahuan SPT. Pilih buat SPT baru. Terus pilih SPT 1770. Karena pekerja bebas, jadi bukan karyawan. Kalau karyawan bisa pilih yang S, kalau pekerja bebas harus 1770. Isi tahun 2019, anggap kita mengerjakan SPT 2019. Pembetulan tetap pembetulan 0. Pilih OK. Nah, sampai di sini SPT berhasil dibuat. Nah, kita tinggal isikan data-data. Nah, sesuai yang data yang perlu disiapkan adalah penghasilan bruto, penghasilan lainnya, PPH 21, 25, pembelian, hutang, dan kartu keluarga. Di sini saya buat satu contoh data simulasi, gitu ya. Di sini saya siapkan data fee selama satu tahun. Kemudian ada beberapa catatan seperti dapat penghasilan lain dari saya wakan rumah Rp20 juta. Kemudian tidak ada bukti potong PPH 21. Kemudian ada beli motor senilai Rp25 juta dan beli mobil senilai Rp200 juta. Kredit, saldo kreditnya Rp110 juta per Desember. Kemudian status kawin anak tiga, gitu ya. Kemudian ada juga PPH 25 selama satu tahun. Senilai Rp9 juta 300. Kita coba masukkan data-data ini ya. Nah, untuk masukkan, pertama yang perlu dimasukkan adalah fee. Jadi penghasilan bruto selama satu tahun. Jadi, masukkan penghasilan bruto dimasukkan di surat pemberitahuan SPT, pilih yang 1770. Pilih yang lampiran pertama, lampiran satu. Masukkan di kolom pekerjaan bebas. Nah, kita tinggal masukkan kolom nilai keseluruhan. Jadi, nilai satu tahun Rp410 ini dimasukkan Rp410. Nah, kemudian di sini ada norma. Norma ini ibaratnya kayak potongannya, gitu ya. Jadi, isikan 50 persen, gitu ya. 50, nah kemudian di sini otomatis harus diisikan 50 persen dari Rp410 ini berapa. Jadi, Rp205 ini ya. Rp205 juta. Nah, kemudian simpan. Nah, sampai di sini berarti pendapatan bruto sudah berhasil dimasukkan. Kita close. Kemudian yang kedua, ada sewakan rumah. Rp20 juta, dapat bukti potong Rp2 juta. Nah, ini perlu dimasukkan di 1770 yang lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini isinya penghasilan yang dikenakan pajak final. Penghasilan lain. Ada yang dari deposito, jual saham. Nah, di sini ada sewa atas tanah dan bangunan. Nah, Rp20 juta. Nah, beli motor dan mobil ini termasuk kategori aset. Nah, untuk masukkan aset, masukkan di SPT 1770 yang lampiran 4. Nah, jadi di sini ada harta. Bagian A ini isinya harta. Bagian B ini isinya hutang. Bagian C ini isinya daftar anggota keluarga. Jadi, kita masukkan dulu motor. Kita pilih tambah. Kode harta motor ini adalah 042-nya ada pilihannya. Motor. Nama harta, misal motor. Gitu aja. Tahun perolehan 2019, harganya Rp25 juta. Nah, terangan polidikasi, misal Honda, misal, gitu ya. Kan disimpan. Kemudian ditambah lagi. Tadi kan juga ada beli mobil. Nah, mobil nilainya, nama hartanya mobil gitu. Tahunnya 2019, harga prolehan Rp200 juta. Nah, misalnya ini juga Honda, ya. Oke. Nah, sampai di sini hartanya sudah. Tapi perlu masukkan sisa kredit. Nah, sisa kredit ini berarti hutang. Masuk di bagian B. Nah, pilih tambah. Pilih yang hutang macam-macam. Berarti ini kan hutang bank atau lembaga keuangan. Ibaratnya hutang di leasing ya. Nama pemberi pinjaman, misal, apa? Misal, Bank BJA. Misal, alamatnya misal di Jakarta. Tahun pinjaman 2019, jumlah ini saldo pinjaman per Desember 2019. Tadi kan Rp110 juta. Ini sama sobat. Nah, terus ada bagian C ini anggota keluarga. Anggota keluarga ini berhubung dia status kawin dan anak tiga. Jadi, harus dimasukkan semuanya. Nah, misal, nama istri siapa? Miss X, gitu ya. Ini saya isi ngawur, NIGA-nya juga saya isi ngawur. Ini harusnya nanti liadi kartu keluarga. Jadi, NIGA-nya diisikan. Kemudian, isi istri. Misal. Pekerjaannya apa? Kalau tidak kerja, diisi ibu rumah tangga. Nah, kemudian, anak. Karena anaknya tiga ya. Anak satu. Anak ikannya juga ngawur. Anak sekolah. Ini anak dua. Anak sekolah. Dan ini anak tiga. Oke, sampai di sini. Berarti kan, anggota keluarga sudah diisikan semua. Tinggal di-close. Nah, berarti sampai di sini. Berarti kan, penghasilan sudah dimasukkan. Aset sudah dimasukkan. Sesuai data ini deh. Penghasilan sudah dimasukkan. Penghasilan lainnya, atas sewa sudah dimasukkan. Bukti potong, tidak dimasukkan karena tidak ada. BPH25 ini belum dimasukkan. Pembelian aset sudah dimasukkan. Saldo hutang sudah dimasukkan. anggota keluarga sudah dimasukkan. Jadi, tinggal yang BPH25. Nah, sampai di sini. Berarti kita tinggal buat SPT Induknya. Nah, pilih surat pemberitahuan 1770 Induk. Sampai di sini. Berarti, kita perlu isikan data-datanya. Seperti itu. Pilih yang bagian A. Nah, otomatis tadi masuk penghasilannya Rp205.000.000. 50% dari Rp410.000.000. Nah, di sini. Penghasilan Tidak Kena Pajak. Isikan K3. K3. Oh ya, sebelum mengisi ini, saya skip dulu. Teman-teman perlu perbaiki dulu masalah setting PTKP-nya. Setting penghasilan Tidak Kena Pajak-nya. Jadi, di utility setting PTKP. Nah, PTKP terbaru. sekarang ditambahkan saja. Atau yang ini dah. Ini di edit. yang 36 juta ini ini diedit jadi 54 juta dan PTKP tanggungannya 4,5 juta simpan kalau sudah disimpan di close kita masuk lagi ke 1770 yang induk isikan PTKP nya K3 jadi kalau gini dia sudah update dengan nilai yang terbaru kemudian masukkan bagian C PPH terhutang sekian jadi ceritanya kita harus bayar pajak senilai 14,950 ini kemudian bagian D ini ada PPH yang dipotong pihak lain kan tidak ada PPH 21 kemudian di baris 17 ada PPH pasal 25 PPH yang dibayar sendiri ini diisikan sesuai data ini 9 juta 3 ini langsung globalnya 9 juta 300 jadi selama satu tahun PPH 25 9 juta 300 dimasukkan di baris 17 sampai di kemudian baris E ada PPH kurang bayar senilai 5650 5650 ini artinya yang harus kita lunasi pajaknya gitu sampai di sini sampai yang terakhir masukkan tanggalnya anggap sekarang tanggal 10 2020 2020 simpan anggap tadi senilai senilai berapa tadi senilai 5650 ini sudah dibayar anggap sudah 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 dapat bukti pembayarannya gitu ya itu kan harus buat kode billing buat kode billing senilai 5650 kemudian bayar ke bank nah nanti sama bank itu dapat bukti pembayaran ceritanya nah itu nanti diisikan di SPT sorry di lapor SPT rekam surat setoran pajak bukti pembayaran itu namanya surat setoran pajak dimasukkan di sini nah di sini nanti bisa di klik tambah nah tambah ini nanti di situ nanti ada bukti pembayarannya nah SPT tandaan orang pribadi ya 41125 kode setoran 200 SPT tandaan orang pribadi MTPN ini ada tertera nanti jadi tinggal dimasukkan biasa aja nah ini saya isi ngawur dulu jumlah pembayarannya ngikuti kekurang bayar jadi 5650 nah tanggal bayar anggap tanggal 1003 2020 ya saya simpan nah sampai di sini ini berarti kan kalau kita masuk ke induk lagi ya masuk ke induk nah di sini sudah lunas tanggal lunas tanggal 10 5650 jadi kita sudah tidak punya hutang pajak lagi kemudian kita simpan sampai di sini pengisian SPT ISPT nya sudah selesai tinggal kita terbitkan CSV nya CSV nya yang untuk nanti lapor di DCP Online ya di website website pajaknya pilih yang rekam sorry pilih yang lapor data SPT ke KPP ini tinggal di klik kemudian pilih buat file nah ini tinggal disimpan disimpan di lokasi mana ya anggap tak simpan di tempat tadi cara buat SPT tahunan oke nah selesai sampai di sini nanti akan ada file nah ini nomornya tidak beraturan ini gitu ya juga selain itu pilih yang menu cetakan menu cetakan ini untuk cetak SPT induk nya nah seperti ini kemudian ini jangan lupa di print dalam bentuk PDF di PDF kan maksudnya di PDF kan saya simpan di folder yang sama oke saya cek oke ada nah ini nama dokumennya harus dibuat sama dengan nama file CSV ya kemudian disini saya ganti supaya namanya persis oke sampai disini berarti kita sudah punya datanya tinggal kita upload ke djp online nya ya seperti itu oke oke disini saya masuk ke websitenya djp online ya pakai akun saya sebagai contoh begitu masuk disini teman-teman pilih yang lapor lapor terus pilih yang e-filing terus pilih buat SPT nah apakah anda menjalankan usaha atau perjalan pepas pilih ya upload SPT nah anda dapat menggunakan fasilitas dari pilih upload SPT kemudian pilih yang browse file CSV ini berarti kalian masukkan data yang CSV tadi data yang CSV ini di double klik kemudian muncul yang PDF nya kalian browse juga seperti ini kemudian tinggal di start upload ini tidak saya upload karena ini kan contoh gitu ya jadi nanti kalian start upload kemudian kalian tinggal dapat kode verifikasinya seperti itu jadi sampai disini SPT tahunan sudah berhasil dilaporkan seperti itu semoga video yang saya buatkan ini bisa membantu teman-teman dalam melaporkan SPT tahunannya ya terima kasih semoga bermanfaat oke demikian tadi penjelasan saya mengenai cara SPT tahunan buat anda profesi seleb kram mudah bukan jadi pastikan anda melihat video ini secara penuh supaya anda bisa melakukan SPT tahunan dengan benar ya jangan lupa untuk komen like dan subscribe video ini jika ini bermanfaat buat anda semua dan terus pantengin channel kami di TheConsulting.id karena kami akan terus berikan video-video yang bisa mengedukasi anda secara bisnis maupun pajak dan macam-macam temanya oke terima kasih semoga bermanfaat salam sukses buat kita semua selamat menikmati selamat menikmati